Intro Para Bruder, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan Anak-anak terkasih, Salam, Damai, Sejahtera, Berkah Dalem Sebagai seorang imam, saya cukup sering menerima hadiah baju baru dari umat paroki. Tentu hal ini menjadikan sukacita tersendiri bagi saya. Sukacita karena secara materi mendapatkan hadiah berupa baju baru, namun terlebih secara rohani ada perasaan diterima dan dikasih oleh umat paroki. Sebagai balasan untuk menumbuhkan sukacita kepada mereka yang telah memberikan baju baru kepada saya, tentu saya tidak akan membalasnya dengan ganti memberi baju baru kepada mereka. Yang saya lakukan adalah cukup dengan mengenakan baju baru itu ketika kunjungan di lingkungan atau wilayah umat yang memberi baju baru tadi. Berbicara tentang berbagi sukacita, kita bisa melihatnya pula pada peristiwa kunjungan Maria kepada Elizabeth seperti yang dikisahkan Lukas pada Minggu Advent keempat ini. Kunjungan tersebut memiliki arti penting bagi Maria dan Elizabeth karena keduanya sama-sama mengandung secara ajaib. Elizabeth mengandung pada masa tuanya dan Maria mengandung meski tetap perawan. Kunjungan Maria kepada Elizabeth ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yeyuda. Daerah pegunungan ini tidak disebut namanya. Namun dengan membandingkan kitab Yosua bab 21 ayat 10-11 tampaknya daerah yang dituju adalah Hebron. Sebab dalam kitab Yosua itu dikatakan di pegunungan Yehuda, kota para imam, anak-anak Harun. Perjalanan ke sana adalah perjalanan yang jauh hingga berkilo-kilometer. Dan kunjungan yang jauh dan memerlukan banyak pengorbanan ini terjadilah 1. Perjumpaan yang saling meneguhkan atas rahmat yang telah diterima dari Allah sehingga sukacita yang ada pada Maria dan Elizabeth terasa semakin dilipat gandakan dan dukacita atas segala konsekuensi tugas perutusan dari Allah semakin terasa diringankan. 2. Perjumpaan yang berkualitas bagi kaum perempuan karena perjumpaan yang Maria dan Elizabeth lakukan adalah demi memuliakan Allah bukan sekedar untuk ngerumpi. 3. Perjumpaan yang didasari sikap saling hormat Meskipun martabat bayi yang ada dalam kandungan Maria lebih tinggi daripada yang ada dalam kandungan Elizabeth Namun karena usia Maria lebih muda daripada Elizabeth maka Marialah yang melakukan perjalanan untuk mengunjungi Elizabeth Dan sebaliknya, meskipun status Elizabeth lebih dihormati karena sebagai istri seorang imam paed suci dari golongan Abia Namun Elizabeth mengakui ketidaklayakannya atas kunjungan Maria Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Para bruder, suster, bapak ibu, saudara-saudari dan anak-anak terkasih Belajar dari sikap Maria dan Elizabeth Marilah kita mohon rahmat Allah agar dalam hidup menggereja dan bermasyarakat kita semakin dimampukan untuk saling berbagi sukacita Semoga dengan saling berbagi sukacita kita pun diperkenankan memetik buah-buah perjumpaan dengan siapapun sebagaimana yang dialami Maria dan Elizabeth Allah memberkati kita Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin